Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di video jajan, di channel video jajan. Channel yang mengulas serba-serbi seputar UMKM, street food, dagang kaki lima, dan yang sejenisnya. Nah, sekarang ini saya ada di jalan Masjid Al-Irfan, Parung. Nah, ini saya disini nemuin sesuatu yang unik nih, teman-teman nih. Pernah nyobain comro? Nah, kalau tahu comro pasti isinya oncom ya. Tapi disini ada sesuatu yang unik, ini comro, misro, tapi ini rasanya beraneka macam. Ada coklat, keju, strawberry, original. Nah, kayak gini penampakannya nih. Ini posisinya nih, kalau teman-teman mau kesini, tepat ada di seberang perumahan cahaya swarga. Nah, ini dia nih. Kita lihat nih. Comro, misro. Tadi Pak, masuk pagi penuh om. Oh, ini dengan ibu siapa nih, Bu? Ibu Ida. Ibu Ida. Ibu Ida ini yang punya ini, Bu ya? Iya, saya. Bu, ini udah dari kapan jualan ini, Bu? Saya udah lama. Dari kapan? Ada tiga bulan. Oh, tiga bulan. Ini bikin sendiri, Bu? Iya, bikin sendiri, Om. Ini isinya bener-bener coklat, keju, gitu? Iya, ada coklat, keju, strawberry. Kok bisa kepikiran bikin kayak gini gimana, Bu? Iya, bapak. Setiap dipe bapak begitu. Soalnya belum ada, kan, yang lain, gitu. Jadi, kata bapak, udah aja kita di pinggir jalan, dagang yang gini aja. Yang orang belum jual. Lalu di bawah acara itu senyum. Ini gak senyum, ya, Om. Ntar kan diborong semua, no. Dimatengin diborong. Iya, itu sama Pak Yee. Lagi bikin, ya, Bu? Iya, lagi bikin. Lagi bikin, yang rasa apa? Rasa keju, rasa strawberry. Boleh lihat, ya, Bu? Tapi, lihat bikinnya gitu. Iya, mana, Bu? Yang comro. Ini, Ibu lagi keujanan, jadi pindah. Ini, apa, adonannya. Nanti ada rasa keju, ada rasa coklat. Coklatnya kayak gimana, Bu? Coklatnya, Ibu, pakai yang ini. Yang sele. Oh, coklat sele. Kejunya? Kejunya yang gini, Bu, pakai. Oh, keju batang. Iya, Bu. Ini, Bana, singkong juga sama bawa? Singkong. Tuh, Ibu, karung-karungan. Oh, gitu. Tuh, berapa karungan, Ibu, singkong. Oke, oke. Sehari, laku berapa, kira-kira, Bu? Ibu, 30 kilo. Kalau, berapa buah, kira-kira? Sehari, berapa? Sehari, kan Ibu beli 30 kilo, satu hari. Terus, habisnya paling 15 kilo. 30 kilo sama bikin ini, Ibu. 15 kilo itu, kira-kira dapat berapa biji itu? Singkong. Eh, comrohnya. Tadi saja, 7 kilo, Ibu dapat 120. Oh, gitu-gitu. Banyak ya, ratusan ya? Iya, banyak. Terus, ini buka tiap hari, Bu? Buka. Jam 6, Ibu, udah ada. Oh, gitu. Oke, deh. Saya mau coba deh, Bu. Itu, Bu. Yang rasa apa, nih? Mau yang rasa coklat, keju semuanya aja, coba deh. Oh, iya. Kalau satu. Coklat dulu ya. Dua. Oh, itu tetap dikasih gula merah, Bu, ya? Enggak, ini lupa, emak, dikit doang. Oh, kok. Kalau yang favoritnya, yang paling banyak apa, Bu? Eh, comroh sama misrok, sama coklat. Iya, keju gitu, gitu, dah. Kalau yang rasa-rasanya coklat, ini banyak yang beli? Ya, coklat itu lebih banyak, Ibu. Yang keju, ya? Iya. Kejunya lagi, ya? Iya. Kejunya lagi, ya? Iya. Kenapa, coklat? Tangan kejunya lagi, ya? Tangan kejunya lagi. Wah! Lapa-lapa! Nah, udah jadi, Bu, ya? Udah. Memang yang gede, Bu, ya? Iya. Ini ukuran yang gede juga, ya? Ini. Bungkusnya di depan, Bu, ya? Iya. Makasih. Iya, ya, Pak. Sembuk, senyum, senyum. Iya, ini senyum ketawa, yom. Coklat, ya? Iya. 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 Teju, ya? Iya, ada teju. Sudah semuanya, Bu? Teju. Sudah? Sudah. Iya, nolte, dong. Comrohnya ada rasa yang... Yang... Yang gula. Yang gula dua, deh. Yang gula-dua, yang oncom dua, jadi pas puluh. Iya. Aku juga mau. Ini. Ini comrohnya dua. Iya, jadi pas puluh, ya? Iya. Wow. Ini berapa, ya? Deneng. Oke, itu, Bu. Iya. Makasih banyak, Bu, ya? Iya, iya. Makasih, Bu, ya? Yuh. Oke, teman-teman. Itu comroh. Namah misrohnya. Kita makan di rumah. Kita lihat kayak apa yang udah jadinya dan bagaimana rasanya. Oke? Tetap di sini, ya? Nih, kemana-mana. Oke, teman-teman. Ini kita udah sampai di rumah, nih. Kita pengen cobain comrohnya. Nah. Ini comrohnya kita beli, ya? Kita buka. Ini kayaknya dikasih bonus, deh, sama ibunya, nih. Saya beli sepuluh, tapi ditambahin satu atau dua, gitu. Nah, ini dia, nih. Ih, mantep, ini. Gendut-gendut. Comroh dan misroh. Gede-gede, ya? Nih, ini. Ini mana tadi, nih? Ini rasa apa, nih? Nggak kelihatan, rasanya. Kita belas satu-satu, deh. Ya. Ini. Saya pengen cobain rasa coklat dulu, sebenarnya, sih. Ini. Coba kita lihat bukanya. Rasa apa, nih? Wah, ini rasa strawberry. Skip dulu, deh. Kita cari yang rasa coklat. Mana yang rasa coklat, ya? Ya, ini. Ini kayaknya rasa coklat, nih. Kita buka, nih. Wah, bener, nih, rasa coklat, nih. Guys. Ini. Gimana rasanya, ya? Saya baru nemuin, nih. Perpaduan singkong dengan coklat. Kalau donat itu, kan, kentang. Kentang pakai coklat itu udah enak, lah, ya. Udah ketahuan rasanya kayak gimana. Ini singkong pakai coklat. Oke, kita coba, ya. Ini suapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, loh. Enak, bener. Teksturnya, tekstur Singkong. Dan kayak layaknya kita makan Makan comro, mistro, ya. Ini memang rasanya rasa singkong. Tapi ada rasa coklatnya. Ini enak, nih. Bener, ya? Ini rasa baru, nih. Inovasi baru juga dari Tukang singkong. Eh, tuan, singkong. Tukang comro dan mistro. Mungkin, nih, agak-agak. Awalnya, mungkin, agak-agak gak diduga, ya. Atau, ya, agak-agak gambling juga kalau bikin kayak gini, nih. Tapi ternyata enak, kok. Enak, bener. Ini coklat, ya. Wow. Tadi lagi. Kalau coklatnya, sih, ya, standar, ya. Selai coklat biasa yang bisa kita temuin di mana-mana, di pasar, ya, banyak yang jual. Cuman, ini, loh. Perpaduannya, itu, loh. Antara singkong dengan coklat, ini ini berani banget, nih, orang, nih. Si bapaknya berani banget bikin kayak gini. Tapi, ya, Alhamdulillah, banyak yang suka, katanya. Kita coba ini, deh. Tadi yang udah dibukannya. Stroberi. Kalau stroberinya, sih, kayaknya gak sebanyak coklat tadi, ya, disinya. Nah, coba lagi, ya. Hmm. Hmm, tetap enak kok. Tetap enak. Singkong dengan stroberi enak juga. Wah, nanti di bawahnya banyak, nih. Atau di atas, ya. Ini singkongnya gak pelit, ya. Gede-gede. Empuk. Dan, kalau dikunyah tuh lembut, ya. Gak keras. Iya, hampir miripin kayak roti, ya. Mungkin karena isiannya ini adanya manis-manis, jadi rasanya kayak roti. Tapi, kalau misalnya isiannya comrok atau gula merah seperti biasanya, ya, kita rasanya kayak makan kayak makan comrok dan misro aja. Tapi, kalau ini jadi agak beda di mulut, rasanya juga teksturnya beda. Karena memang mungkin pengaruh dari manis. Rasanya manis isinya ini. Hmm. Enak. Ini enak. Ini recommended buat teman-teman. Kalau teman-teman mencobain, nanti link google map-nya saya taruh di kolom deskripsi, ya. Biar teman-teman bisa langsung cobain comrok dan misro dengan aneka rasa. Oke, teman-teman. Ini mau saya habisin sama keluarga saya, sama isi sama nomor saya. Jadi, sampai disini dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan. jangan suka. Kalau teman-teman suka sama video ini bisa dikasih jempol. Kalau gak suka juga bisa dijempol ke bawah. Dan kalau teman-teman ingin lebih tahu lagi video-video selanjutnya dari channel ini, jangan lupa di-subscribe, ya. Jangan lupa di-share juga video ini ke banyak teman atau media sosial teman-teman. Supaya lebih banyak lagi yang tahu tentang ini. Comrok Misrok Aneka Rasa. Oke, teman-teman. Terima kasih. Saya pamit undur dulu. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.